Jangan lupa untuk berhasil di dunia dunia, ini luar biasa. Saya terima kasih untuk di stadium. Langsung raih tiga penghargaan sekaligus, Ronaldo berhasil bungkam pengkritik. Ronaldo mencatat hat-trick sempurna, baik melalui kaki kanan, kaki kiri, dan kepala saat laga al-Nasr versus al-Wehda. Namun, ada dua momen Ronaldo justru terpleset saat mencatat gol. Hat-trick Ronaldo mewarnai kemenangan 6-0 al-Nasr atas al-Wehda pada pekan 33 Arab Saudi di al-awal Park Stadium, Minggu, 5 Mei, 2024 dini hari. Yang unik dalam momen gol pertama dan ketiga, Ronaldo sama-sama terpleset. Ronaldo terjatuh saat melepaskan tendangan ke gawang. Walaupun keseimbangannya hilang, akurasi tendangan Ronaldo tetap mematikan dan berujung dua gol di tangan. Menariknya, dari dua kali insiden terpleset ini, Ronaldo justru membukukan sejumlah rekor bersejarah. Ini dia rangkumannya. 1. Pemain pertama cetak 30 plus gol di 4 Liga berbeda Ya, Ronaldo memang dikenal dengan julukan sebagai manusia rekor. Dan julukan itu bukanlah isapan jempol belaka. Terbaru, Ronaldo kembali membukukan rekor bersejarah sebagai pemain pertama yang membukukan 30 plus gol di 4 Liga berbeda dirangkum dari CR7 Timeline. 30 plus gol pertama dibukukan Ronaldo pada musim 2007-2008 Liga Inggris. Di musim tersebut, Kapten Tim Nauz Portugal ini mengemas 31 lesakan. 2. Hat-trick ke-66 Ronaldo Satu lagi yang membuktikan usia hanyalah angka bagi Ronaldo, di umurnya yang kini hampir menyentuh 40 tahun, Ronaldo terbaru mengemas 66 hat-trick, baik di level klub maupun tim Nauz. Ini menjadi bukti bagaimana taji seorang Ronaldo bahwa usia bukan penghalang baginya untuk terus menjaga konsistensi dalam mengoyak gawang tim lawan. 3. Saktinya Kepala Ronaldo Ronaldo mengemas ukiran hat-trick yang dibukukan melalui dua lesakan menggunakan sepakan kaki kanan dan satu sundulan. Satu gol hiding mantan pemain Manchester United ini sekaligus membuktikan bagaimana bertuahnya kepala sang megabintang asal Portugal ini. Di rangkum dari CR7 Timeline, Ronaldo telah menyembangkan 149 gol melalui sundulan sepanjang karirnya sebagai pesepak bola profesional. Statistik ini menjadi yang terbanyak dalam sepanjang sepak bola dunia. Fantastis, Ronaldo cetak hat-trick ke-66 dalam karirnya saat bawa Alnasser pesta gol 6-0 ke gawang Al-Wehda. Pencapaian fantastis diukir baga bintang sepak bola Ronaldo. Ronaldo mencetak hat-trick ke-66 dalam karirnya saat bawa Alnasser pesta gol 6-0 ke gawang Al-Wehda. Pertemuan Alnasser Vesus Al-Wehda tersaji dalam pekan ke-30 Liga Arab Saudi 2023-2024. Dalam laga yang digelar di Al-Awal Park at King's South University, Riyadh Arab Saudi pada minggu, 5 Mei 2024 dini hari, Al-Nasser menang telak 6-0. Cristiano Ronaldo yang dimainkan sejak awal laga berperan besar dalam kemenangan besar Al-Nasser itu. Pemain berjuluk CR7 itu berhasil mencetak hat-trick alias 3 gol. Ronaldo sudah membawa Al-Nasser membuka keunggulan usai mencetak gol pada menit ke-5. Hanya bersolang 7 menit kemudian, Ronaldo berhasil menggandakan keunggulan tuan rumah setelah memanfaatkan dengan apik umpan dari Marcelo Brozovic. Di babak kedua, Ronaldo memastikan mencetak hat-trick dalam laga ini. Usai kerjasamanya dengan Sadio Mane berbuah maningis. Dia mencoba lagi gawang Al-Wedda pada menit ke-52. Tiga gol lain Al-Nasser sendiri dicetak oleh tiga nama berbeda. Ada Otavio, Sadio Mane, dan juga Mohamed Al-Fatih. Pencapaian fantastis Ronaldo bersama Al-Nasser ini membawanya mengukir catatan ciamik baru dalam karirnya. Dilansir dari akun Instagram at BRB Football, ini jadi hat-trick Ronaldo yang ke-66 di sepanjang karirnya. Hanya itu, hat-trick ini juga merupakan yang ketiga kalinya dicetak Ronaldo dalam tujuh pertandingan terakhirnya. Sebelumnya, dia juga mencetak hat-trick saat membela Al-Nasser saat melawan Al-Fatih dan Abha dalam lanjutan Liga Aramso di 2023-2024. Ronaldo mencetak hat-trick karirnya ke-66. Nulis akun Instagram at BRB Football di Kutiminggu, 5 Mei 2024. Ini juga merupakan hat-trick ketiganya dalam tujuh pertandingan. Lanjutnya, dengan begitu Ronaldo semakin menegaskan bahwa dirinya masih jadi pemain yang tajam, meski usianya sudah tak muda lagi. Diketahui gini, Ronaldo sudah berusia 39 tahun. Diketahui gini, Ronaldo sudah berusia 39 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya! See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!